Hai assalamualaikum ini tadi sudah buat sambal goreng sambal goreng ini cukup simpel buatnya ya bun tapi penuh manfaat manfaatnya apa misal kita lagi repot lagi sibuk kalau sambal goreng ini sudah tersaji di meja makan kita tinggal goreng tempeh tinggal goreng telur goreng tahu dan ini bisa kita sajikan sambal ini kita masak sampai tanah lalu kita dinginkan dan bisa kita masukkan ke dalam wadah ya bun eh terdiri dari apa aja cuman cabai merah cabai kecil tomat bawang merah bawang putih dan ini pakai perencahnya udang kering ya jadi rasanya gurih kasih sedikit garam dan sedikit sedikit gula udah cuman seperti itu aja jadilah sambal goreng seperti ini tanah kalau kita mau buat nasi goreng tinggal nyendok-nyendok aja juga bisa mau buat mie goreng juga udah bisa tinggal nyendok dan kita masukkan kedalam mie goreng kita atau kita juga buat gorengan misalnya bakwan gitu bisa juga ini untuk sebagai teman makan bakwan jadi ini cukup simpel tapi kayak manfaat ya kalau mie bilang ya jadi buat ibu-ibu yang repot mungkin gitu kan bila anaknya merengek minta sambal sudah tersedia bisa tahan lah ya dua hari gitu dan kalau kita juga repot mau berulang-ulang buat sambal tidak sempat karena kita sibuk eh bekerja lalu kalau kita beli gorengan bisa juga nih di eh di jadikan solusi ya jadi enggak perlu saus-saus cukup ini kita buat sendiri sambalnya nanti jadi cepat saji tapi kita buat sendiri ya higienis sehat dan insyaallah bergizi karena cabenya bawangnya semua yang segar ya bukan yang kita tidak tahu bagaimana cabenya bagaimana bahan-bahan tambahannya kalau dibeli-beli di market ya ada juga yang sudah siap saji seperti ini di market tapi itu sepertinya pakai pengawet ya karena dia tahan sampai berbulan ya ada expirednya disitu ya jadi kita coba aja buat sendiri seperti ini oke semoga menginspirasi semoga menjadi solusi terima kasih sudah mengklik channel Umi terima kasih sudah melihat video Umi salam sehat salam sejahtera salam sukses selalu dunia akhirat bye